Dalam masa perang dan kekacauan, Jepang diperintah oleh Daimyo kuat yang berjuang untuk menguasai negaranya. Tapi tahukah kalian di antara mereka berdiri seorang prajurit yang namanya akan menjadi legenda? Dia ditakuti oleh musuh-musuhnya karena keberaniannya dalam pertempuran, dipuja oleh rakyatnya karena kepemimpinannya, dan dikenal di seluruh negeri karena penampilannya yang tidak biasa. Tanggal 5 September 1567 di wilayah Yonezawa Provinsi Dewa, Jepang, lahirlah seorang samurai legendaris bernama Date Masamune. Date Masamune memiliki keluarga yang merupakan salah satu keluarga Daimyo yang terkemuka di wilayah Tohoku, wilayah utara Jepang. Daimyo adalah orang yang memiliki pengaruh besar di suatu wilayah dalam masyarakat samurai di Jepang. Keluarga Date awalnya adalah keluarga samurai kecil yang melayani keluarga Daimyo terkemuka di wilayah tersebut. Namun, pada pertengahan abad ke-16, Date Terumune, ayah Masamune, berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan menjadi Daimyo independen. Date Masamune adalah putra sulung dari tiga bersaudara, dan ia ditunjuk sebagai pewaris ayahnya pada usia 14 tahun setelah kematian kakaknya. Meskipun masih muda, Masamune menunjukkan bakat militer dan kepemimpinan yang luar biasa dan mampu mempertahankan wilayah kekuasaan keluarga Date dari serangan musuh-musuhnya. Keluarga Date terus berkuasa di wilayah Tohoku hingga akhir zaman Edo, dan keberhasilan mereka dalam mempertahankan kekuasaan selama beberapa abad dipengaruhi oleh kepemimpinan dan prestasi militer yang luar biasa dari Date Masamune. Date Masamune aktif terlibat dalam periode Perang Sengoku, era negara berperang, di Jepang. Pada awalnya, keluarga Date mendukung kubu Takeda Shingen, Daimyo dari wilayah Kei yang kuat. Namun, setelah Takeda Shingen meninggal dunia pada tahun 1573, keluarga Date bergabung dengan kubu Oda Nobunaga, yang kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam penyatuan Jepang. Date Masamune membantu Oda Nobunaga dalam beberapa pertempuran penting, termasuk pertempuran Azuki Zaka pada tahun 1579. Masamune juga terlibat dalam pertempuran melawan kubu Uesugi Kenshin, Daimyo dari wilayah Echigo yang kuat, pada tahun 1584. Setelah kematian Oda Nobunaga pada tahun 1582, Masamune bergabung dengan kubu Toyotomi Hideyoshi, salah satu jenderal Nobunaga yang berhasil mengambil alih kekuasaan setelah kematian Nobunaga. Dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600, Masamune awalnya bergabung dengan kubu Tokugawa Iyasu, yang kemudian berhasil menguasai seluruh Jepang dan memulai periode Edo yang stabil. Meskipun awalnya Masamune mendukung kubu Tokugawa, ia memiliki perselisihan dengan Iyasu setelah kemenangan Sekigahara. Hal ini dikarenakan Masamune merasa bahwa wilayah kekuasaannya tidak dihargai dan tidak diakui oleh Iyasu. Namun, setelah beberapa waktu, Masamune berhasil menjalin hubungan yang lebih baik dengan Tokugawa dan terus mempertahankan wilayah kekuasaannya hingga akhir zaman Edo. Masamune dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas dan otoritatif. Ia memerintah wilayahnya dengan tangan besi dan tidak segan-segan untuk menghukum keras siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perlawanan. Namun, di sisi lain, Masamune juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan merakyat. Ia memberikan perlindungan dan dukungan bagi rakyatnya, terutama bagi para petani yang seringkali menjadi korban dalam periode peperangan. Selain itu, Masamune juga memiliki minat dalam seni dan budaya. Ia terkenal sebagai kolektor senjata dan peralatan militer, serta memiliki minat dalam seni lukis dan seni bela diri. Ia juga menaruh perhatian pada pembangunan kota Sendai, ibu kota wilayah kekuasaannya, dengan membangun bangunan-bangunan dan infrastruktur yang penting. Penampilan unik Masamune juga terkenal hingga saat ini. Ia sering mengenakan topeng yang terbuat dari emas dan perak, serta mengenakan baju besi yang dihiasi dengan ornamen dan detail-detail yang indah. Ia juga dikenal karena hanya memiliki satu mata, karena ia kehilangan mata kirinya saat masih muda. Karena itu, ia sering digambarkan dengan mengenakan topeng yang hanya memiliki satu lubang untuk mata. Terdapat juga legenda yang menyatakan bahwa Date Masamune pernah minum dari tengkorak musuh. Legenda tersebut mungkin muncul karena kepercayaan bahwa seorang samurai yang kuat dan berani akan memiliki perilaku yang ekstrim dan tidak biasa. Selain itu, legenda tersebut juga mungkin muncul karena adanya keyakinan bahwa meminum dari tengkorak musuh dapat menunjukkan keberanian dan kekuatan. Date Masamune juga dikenal karena reformasi militer yang dilakukan di wilayah kekuasaannya. Ia memperkenalkan senjata api dari barat dan membentuk unit militer baru yang lebih efektif. Ini membantu meningkatkan kekuatan militer wilayahnya dan membantu memperluas pengaruhnya di wilayah sekitarnya. Tak hanya itu, Date Masamune adalah salah satu demyo pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan bangsa barat, terutama dengan orang-orang Spanyol. Ia memperdagangkan barang-barang seperti senjata, gading, dan kulit ke Spanyol dan memperoleh teknologi dan budaya barat sebagai balasannya. Ini membantu memperkaya budaya Jepang dan membuka pintu bagi hubungan lebih lanjut dengan bangsa barat. Date Masamune telah dijadikan karakter dalam berbagai anime dan manga. Ia sering digambarkan sebagai samurai yang kuat, berani, dan berpenampilan unik dengan topeng emas dan satu mata. Dan untuk menghormati jasanya, di kota Sendai, Jepang, terdapat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya. Festival ini dikenal dengan nama Sendai Tanabata Matsuri atau Sendai Star Festival dan biasanya berlangsung selama 3-5 hari pada awal Agustus. Festival ini pertama kali diselenggarakan pada abad ke-17 oleh penduduk setempat untuk merayakan bintang Vega dan Altair yang bertemu pada tanggal 7 Agustus menurut Kalender Lunar. Namun, seiring berjalannya waktu, festival ini juga menjadi sarana untuk menghormati Date Masamune yang merupakan seorang pahlawan lokal. Terima kasih telah menonton video kami. Silahkan like dan subscribe untuk mendukung kami. Dan nantikan cerita-cerita berikutnya ya sahabat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya sahabat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya sahabat.